Baik kita lanjut untuk efek modifikasi atau interaksi Ini juga sama kita menggunakan tadi cara penilaian untuk confounding Tapi bedanya interaksi yang kita pahami Dia menilai bukan bicara tadi terdistorsi atau mengganggu atau merancu Sedangkan dalam hal ini kita melihat adanya keberagaman efek dalam hal ini Atau efek modifikasi Nah keberagaman inilah yang dikatakan nanti sebagai interaksi Nah dia sama Tapi bedanya adalah ketika kita menyatakan dia sebagai efek modifikasi Itu secara objek disebutkan modifier Efek modifikasi menunjukkan seberapa jauh efek atau faktor risiko utama Terhadap munculnya penyakit dimodifikasi oleh faktor risiko yang lain Nah dimodifikasi dengan faktor risiko yang lain inilah yang dikatakan variable ketiga dalam hal ini Nah itu disebut dengan variable ketiga yang tadi confounder kalau untuk confounding Sedangkan di efek modifikasi disebut dengan modifier atau disebut juga efek modifier Nah sebagai contoh Misalnya efek pemajanan abestos itu terhadap munculnya seaparu Itu dimodifikasi oleh aktivitas merokok Oke Nah modifikasi aktivitas merokok Ini kan bisa saja nanti ketika efek dari pajanan abestos ini Akan diperkuat ketika orang merokok dibandingkan orang yang tidak merokok Paham ya? Nah ini kan bisa menyebabkan risikonya lebih bertambah Makanya ada interaksi disitu Nah kalau nanti di dalam implementasinya itu kan lebih gampang Orang yang terpajan asbestos jelas dia berhubungan dapat menyebabkan seaparu Nah tapi kalau dia bisa mengontrol rokoknya Nah itu juga bisa mengurangi risikonya gitu loh Nah tapi kalau dalam hal ini dia berhubungan dan ditambah dengan variable ketiga ini Justru ini kan memperkuat nantinya Nah ini kalau dalam konteks intervensi ini bisa nanti kita kontrol dalam hal penilaian Dan masuk juga nanti rekomendasi yang kita berikan Oke Nah jadi Ini definisi untuk efek modifikasi Nah ini yang tadi kita bicara mencis rokok Nah ini juga menarik Kita melihat bicara rokok, perat-peratan, dan HDL Nah Tentu dalam hal ini kita bisa menilai adalah Kolesterol dapat menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk Jika kita ketahui Untuk kolesterol yang baik itu dikenal dengan HDL Atau disebut dengan High Density Lipoprotein Nah ini juga hati-hati Anda tidak sama Penyakit itu nggak selalu yang tinggi itu bagus gitu Atau sebaliknya yang rendah itu dianggap bagus gitu Ini contoh misalnya Orang yang memiliki tingkat HDL rendah Merupakan faktor risiko diketahui penyakit jantung Nah itu justru yang dibutuhkan HDL rendah Kalau HDL tinggi Ya justru nggak Yang dikatakan tadi Ya bagus dia yang tinggi Sedangkan yang rendah merupakan faktor risiko penyakit berjika Maka itu yang tadi pada saya sampaikan Nggak selalu yang tinggi itu bersiko Atau sebaliknya yang rendah itu bersiko Tergantung konteks dan juga substansi yang akan kita teliti Nah dalam konteks ini jelas HDL rendah menjadi Sebagai penyakit dalam hal ini Nah dua faktor risikonya Merokok dan berat badan Nah sekarang kita lihat Dari hasilnya seperti ini Kita peroleh Kita dapatkan Nah ini menarik juga di Anda perhatikan Nah dari sini Kita bisa lihat bahwa Ternyata orang yang merokok Itu menyebabkan HDL rendah itu 1,2 kali Sedangkan orang yang obes atau yang gemuk Itu 2,9 kali Nah sedangkan Di sini Obes menjadi Bukan menjadi faktor risiko Di sini terkait orang mau merokok Berarti justru dia sebagai protektor dalam hal ini Karena apa? Nilai ORnya kurang dari 1 Itu dalam hal ini adalah 0,2 Berarti orang Obes jendrung ya Mungkin kalau bahasanya Orang obes jendrung Menjadi protektor Untuk orang tidak merokok Nah jadi Kalau kita tahu Mungkin kalau dia sebagai Arahnya positif ORnya lebih dari 2 Mungkin Oh ya orang Orang gemuk Menginginkan dia merokok Mungkin agar dia cepat kurus Kan gitu Tapi kalau di sini terbalik Kita bisa lihat Dia sebagai 6,2 Berarti Jendrung orang gemuk Itu jendrung tidak merokok Kan seperti itu Karena memang sebagai protektor Untuk Dia tidak Merokok dalam hal ini Nah Itu perbedaannya Nah pertanyaannya juga sama Dengan yang tadi Yang belum terjawab adalah Yang tadi kita sampaikan Nah ini ada 2 opsi Yang kita harus kita jawab Nanti di dalam Tabulasi ini Yang pertama adalah Bagaimana hubungan merokok Dengan HDL Pada orang yang Berat badan normal Dan Obes Ya kan Nah terus juga Bagaimana hubungan Berat badan dan HDL Pada orang yang merokok Dengan yang tidak merokok Nah ini kan butuh Statifikasi Kita gak tahu nih Berapa orang Merokok dengan HDL Pada orang yang Berat badan yang normal Dan yang obes Dan ini juga Kita melihat Berat badan ini Dengan orang Diantara orang yang Merokok dan tidak Merokok Nah ini kita lihat Coba anda perhatikan disini Ketika kita dapatkan Nilai Ornya POR disini Kita dapatkan 1,2 Artinya orang yang Merokok Mempunyai risiko HDL rendah Dibandingkan orang yang Tidak merokok Nah sedangkan Setelah ini di Apa namanya Di Stratifikasi Kita bisa Lihat Kita dapatkan Dua ini Nah ternyata Pada berat badan Yang normal Kita lihat Pada berat badan Yang normal Nilai risikonya Sama 0,1 1,2 Nah orang yang Obes malah Dia lebih Tinggi Nah artinya Apa kalau Dalam hal ini Berat badan Yang kita Spesifikasikan Obes dengan yang normal Berat badan Artinya menjadi Modifier Terhadap Hubungan Rokok Dengan HDL rendah Karena apa Nah ketika Dia obesitas Ya kan Dia dapat Apa namanya Meningkatkan risiko HDLnya lebih rendah Ketika dia juga Merokok Seperti itu Kesimpulannya Nah jadi Jangan dikatakan Dia sebagai kompon Tetapi adalah Disini adalah Berat badan Menjadi modifier Hubungan merokok Dengan HDL rendah Karena Misalnya kita simpulkan Orang yang Obes Atau berat badan Yang obes Dapat Meningkatkan risiko HDL Rendah Bagi orang yang Merokok juga Seperti itu Nah Sedangkan Kita bisa Lihat Selanjutnya Nah Sertifikasi Yang kedua Bagaimana Hubungan berat badan Dengan HDL Pada perokok Dan tidak Perokok Dalam hal ini Nah ini juga Menarik Kita bisa dapatkan Hasil ini Nah Coba kita lihat Nah Pada Tadi kita lihat Berat badan Artinya orang yang Obes itu Mempunyai risiko HDL-nya rendah Nah ditambah Dia kalau merokok Kan sama nih Kalau dia merokok Nah kita bisa Lihat Or-nya kita dapatkan Or-nya kita dapatkan 6,9 Nah justru Orang yang tidak Merokok Nah dia bukan sama Dapat menurunkan Risiko yang sedikit Ini 0,6 Perbedaan selisihnya Dari 2,9 Menjadi 2,3 Nah jadi Ini sama-sama Interaksi Tapi Dekat sertifikasi Yang satu Mungkin Tadi bicara Obes anormal Itu hanya berbeda Di Obesitasnya Sedangkan ini yang merokok Meningkatkan Sedangkan yang Tidak merokok Malah dapat Juga menurunkan Meskipun ini sedikit Nah kalau dia signifikan Bisa dapatkan 1,5 Atau 2 Nah itu kan Cukup signifikan juga Di dalam Penurunan Apa namanya Risikonya Oke Nah Jadi Lama Nah tapi Nanti tentu kita bisa Lihat Nah ini coba anda perhatikan Nah di dalam Kita menilai Hubungan Atau Interaksi Nantinya Nah ini kita bisa Lihat Coba anda perhatikan Disini Bedanya yang pertama Adalah Yang titik-titik ini Ketika Tidak ada Variable ketiga Anggap lah yang tadi Kita bisa katakan Tidak ada Kalau kita katakan Dia sebagai Merokok Disininya Nah ini yang ada Yang ada Variable ini Ada yang merokok Disini Ini kita bisa lihat Nah Dikatakan Dia tidak ada Interaksi Coba anda lihat Ketika kita Lihat yang terpajang Risikonya 0,05 Dan Dan terpajang 0,15 Ini titik-titik Ini adalah Tidak ada Variable ketiga Itu kan Ibaratnya kan Lima kali juga Dia Perbedaan risiko ini Nah ketika ada Variable ketiga Juga sama Disini 0,15 Dan 0,45 Juga Apa namanya Tiga kali juga Kita lihat risikonya Jadi ini Dikatakan Tidak ada Interaksinya Nah tapi Kalau kita Pindah Yang di sebelah Apa namanya Sebelah Kanan ini Yang ketika ada Interaksi Itu kan berbeda Disini Tiga kali Peningkatannya Disini kan Bisa dikatakan Sepuluh kali Disini Karena ketika Ada variable tiga Yang tadinya 0,08 Ini Menjadi 0,8 Dalam hal ini Nah kalau ini kan Sama saja Ini tiga Ini tiga Tiga kali Peningkatannya Dalam hal ini Nah ini Membedakan ketika Apa Bedanya interaksi Berat tidak interaksi Oke Nah ini Jadi nanti Kalau nanti Kita bisa lihat Dari Grafik ini Lebih mudah Kita bisa Katakan Dia muncul Dia berbeda Dengan Yang tidak ada Interaksi Nah kalau Yang lebih Impactnya Terhadap ini Bisa saja Dia bersilang Seperti ini Nah kalau tadi Kan cenderung Dia meningkat Nah sedangkan Ketika dia Ada modifier Juga Tapi tidak Meningkatkan risiko Tapi disini Adalah dapat Menurunkan risiko Ketika ada variabel ketiga Itu Nah ini Contohnya Nah ketika dia Ada variabel ketiga Malah justru dia Turun dia Risikonya disini Nah ini kan bisa saja Kalau kita anggap Determinannya itu Bukan meningkatkan risiko Bisa saja Dia Menurunkan risiko Dalam hal ini Misalnya apa Tadi Misalnya Aktivitas fisik Dalam mengurangi PJK Kalau kita Ini kan sering Pak Dengar katakan Agak ambigu juga Orang Olahraga itu Cenderung Cenderung Berisiko Gagal jantung Atau sebaliknya Orang yang Tidak berolahraga Yang Tidak Tidak berisiko Seperti itu Nah ini Bisa Dia sebagai Determinan Kita nilai Itu bisa saja Dia sebagai Tidak Semuanya Faktor risiko Tapi bisa dapat Menurunkan Risiko itu Oke Nah Nah ini juga Bisa kita lihat Juga tajam Seperti ini Ini gak sama Dengan yang tadi Kita bandingkan Oke Nah Nah Di dalam interaksi itu Ada dua Ada yang sebut Dengan nanti Additive Ada Mo Di Aplikatif Dalam hal ini Nah bedanya adalah Ini kita coba lihat Nah Di sini Kalau yang interaksinya Istilahnya Kita bisa lihat Itu Kalau di additive itu Lebih membedakan Antara nanti Iris dan Rate difference Coba anda lihat Apa yang membedakan Di sini Biar anda gak bingung Nanti Nanti kita coba lihat Ini disebut dengan Kebetulan bentuknya Adalah kenapa Koma Ini bentuknya Yang dikasih adalah Rate Bukan Engkak absolut Tapi dikatakan nilai Rate nya di sini Makanya Kita lihat di sini Incident density Different Ini adalah IDR ini adalah Incident density ratio Nah kalau different itu Kan 5 Kurang 1 Kan 4 Di sini Nah 0,5 Kurang 0,1 Kan 0,4 Nah sedangkan Kalau Perbandingan Berarti kan Kalau ratio Kan dibagi Itu kan 5 0 Dan 1,0 Sama dengan 5 0,5 Dibagi 0,1 Dapat 5 Nah Kalau yang Additive interaction Yang berbeda Itu adalah Nanti apa Apa namanya Kita bisa lihat Different nya ini Sedangkan di ratio Kan dia sama Berbeda dengan yang Multiplicative interaction Atau risk Atau rate ratio Di lamba ini Coba kita lihat Nah risk different nya Ini yang justru Sama 0,14 Kurang 0,1 Kita bisa Apa Kita bisa lihat Nah disini Yang sama Sedangkan yang di ratio nya Dia berbeda 0,14 Dibagi 0,1 Dan 0,05 Dibagi 0,01 Nah ininya yang Berbeda Berbeda dengan Risk ratio Nah ini biasanya Implementasi ini Biasanya kita Digunakan di dalam Untuk Intervensi nya nanti Jadi populasi Yang spesifik Yang nanti kita bisa lihat Ada interaksi Yang sifatnya Multiplicative Ada yang sifatnya Addictive Itu berbeda Nanti di different Dengan ratio nya Oke Nah saya kira Oke itu Nah kesimpulan kita Adalah Nah ketika tadi Berbeda dengan Kalau confounder itu Ketika dia Berbeda Antara Adjusted Ercruit dengan Adjusted nya Itu bisa dikatakan Kalau dia sampai 10 Minimal 10 sampai 10% Lebih dari 10% Itu bisa dikatakan Dia sebagai Confounder Nah sedangkan Kalau di interaksi Itu adalah Antara Stratum nya ini Dia berbeda Nah kalau dia berbeda Antara stratum Tadi kita bisa lihat Itulah terjadi Kalau dia tidak berbeda Sama saja Gak ada interaksi Tapi kalau dia Berbeda nilainya Nah kita bisa lihat Ada yang tinggi Ada yang Rendah Itu terkentung Ada yang meningkatkan risiko Ada yang menurunkan risiko Itulah terjadi Sebut dengan Interaksi dalam hal ini Oke Nah sekira Itu untuk Memang agak banyak Bahan yang Apeat analitik ini Dan Inilah menjadi Kesimpulan kita Untuk Pembelajaran kita Confounding Dan Interaksi Dan mungkin Nanti yang terakhir Baru kita bicara Nanti Bicara Case control Berpasangan Yang terakhir Oke Saya kira itu Dan Silahkan Kalau ada pertanyaan Terima kasih